Intro Halo Youtube, saya Gany Kreatif dan di video kali ini saya ada Samsung A8 Star dan sebelum kita lanjut ke ulasan singkatnya saya ingetin buat kalian untuk klik tombol subscribe karena beneran subscribe disini tuh gratis gak lama setelah A6 dan A6 Plus sekarang giliran A8 Star hadir buat kamu yang seneng sama handphone yang stylish dengan performa yang tinggi beneran, untuk saya sih ini rekom banget secara Samsung A8 Star ini mengusung ukuran layar yang jumbo mencapai 6,3 inch otomatis view yang kita dapatkan akan lebih lega tapi gak perlu khawatir meski ukuran layarnya sejumbo itu A8 Star ini tetap pas dan nyaman di genggaman dikarenakan bezel yang tipis dan rasionya 18,5 banding 9 yang terkesan memanjang si A8 Star ini punya layar berteknologi Super AMOLED dengan kecerahan yang sangat baik jadi nyaman-nyaman aja untuk digunakan di dalam maupun luar ruangan resolusinya yang sudah Full HD Plus cukup tinggi dan bikin tambah istimewa aja bakalan enak banget buat nonton film maupun bermain game desain yang menawan dari A8 Star ini dikarenakan pakai back cover dari bahan glass yang kelihat mewah banget sekaligus penempatan kamera ganda yang berbeda dari seri sebelumnya sekilas penempatan sensor fingerprint si A8 Star ini agak ke atas tapi menurut saya ini tetap enak dan nyaman aja untuk diraih pakai jari desain tepian dari bahan almu yang kokoh bikin hape ini kerasa solid banget saat di genggaman dan di bagian bawah ada satu grill speaker berikut port 3,5mm dan USB Type-C untuk dapur pacunya sendiri Samsung dibekali dengan Snapdragon 660 2,2 GHz Octa-Core dengan RAM 4GB dan internal memory sebesar 64GB tapi buat kamu yang merasa storage-nya ini kurang lega karena foto mantan yang terlalu banyak karena gagal move on kamu gak perlu khawatir karena si A8 Star ini masih bisa ditambahkan external memory yang support sampai 400GB untuk ukuran baterainya menurut saya cukup gede yaitu 3700mAh yang menurut saya sih cukup buat seharian untuk pemakaian normal dan kemudian saat saya uji dengan Antutu Benchmark hape ini mampu menembus skor sampai 135 ribuan jadi bisa dibilang semua game bakal berjalan lancar disini teruji saat saya gunakan bermain game kayak gini saatnya untuk ngomongin kameranya si A8 Star ini memiliki resolusi yang cukup tinggi dengan konfigurasi dua lensa yang berkekuatan 24MP dan 16MP untuk kamera belakangnya sedang untuk kamera depannya menggunakan lensa tunggal yang berkekuatan 24MP jadi untuk kamera si Samsung A8 Star ini mampu menghasilkan kualitas foto dan video yang istimewa dan untuk fitur-fitur kameranya juga cukup lengkap bikin kreativitas foto kamu jadi makin keren untuk videonya sendiri A8 Star ini mampu merekam dengan kualitas Ultra HD 30fps dan yang tambah bikin istimewa adalah stabilizer nya saat saya menggunakan perekaman video ini oke banget oke sob ini tadi ulasan singkat tentang Samsung A8 Star sebenarnya masih banyak banget fitur keren yang bisa kamu dapetin dari HP ini dan untuk contoh foto dan video bisa kalian lihat di akhir video ini selamat menikmati selamat menikmati